Bolo SMA Negeri Tiga Sidoarjo menyemarakan peringatan HUT RI ke-78 tahun 2023 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah Guru Karyawan Dharma Wanita Persatuan dan ribuan siswa seluruhnya. Diawali dengan upacara pembukaan gestoria yaitu Gelora Semantikda. Tak kurang dari 1.528 siswa-siswa SMA dan 81 guru serta karyawan mengikuti perlombaan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan untuk siswa dan siswi SMA Negeri Tiga Sidoarjo. Berbagai perlombaan telah disiapkan, dimulai dengan lomba badminton ganda campuran, kemudian bola voli dan balap karung estafet. Perlombaan dibuka oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Tiga Sidoarjo Ristiwi Feni dengan pengguntingan pita. Uniknya di sini guru-guru dan karyawan juga mengikuti lomba aduk reaksi olahan UMKM yakni olahan sambal dan meronce manik untuk dijadikan hasil UMKM. Ristiwi Feni mengungkapkan bahwa lomba kreasi UMKM dikompetisikan agar para guru dan karyawan sekolah bisa belajar berwisah usaha dengan baik. Ada pun indikator penilaiannya meliputi penampilan atau penyajiannya, termasuk juga menu dan rasanya saat membuat olahan sambal. Dalam rangka memperingati HUT RI 78, SMA Negeri Tiga Sidoarjo merayakan memperingati hari kemerdekaan itu dengan tema gestoria, yaitu gerakan SMA Negeri Tiga Raih Kemerdekaan dengan berbagai kegiatan, yang pertama adalah kegiatan lomba siswa dan kegiatan lomba guru dan dharma wanita SMA Negeri Tiga Sidoarjo. Ada pun kegiatan untuk siswa adalah kegiatan olahraga, memupuk rasa sportifitas, kebersamaan, kerjasama, yaitu bola voli, bulu tangkis, kemudian balap karung. Sedangkan untuk bapak ibu guru dan dharma wanita, lomba memasak dengan membuat berbagai macam sambal. Di samping itu juga kepedulian sosial ditingkatkan lewat pemberian santunan kepada yatim piatu dan lansia. Dari Sidoarjo, November, Suhendra, Arek TV melaporkan.